kuncinya kombinasi 14 Assalamualaikum selamat pagi ya teman-teman kali ini di video ini rencana sih karena kemarin ada Pak Aldo ya Pak Aldo pengen tau caranya tel pedal kopling jadi ya rencana hari ini saya mau setel pedal kopling cuman bukan di kantor ya di teman saya di Mas Wahyu bengkel Kurnia Motor di kota Barun Terocor paling 10 menit dari kantor disitu murah sih di Mas Wahyu teman-teman nanti kalau mau tau kontaknya Mas Wahyu nanti saya share di deskripsi ya mau tanya-tanya mau sharing-sharing monggo kalau sharing ya monggo kirim pulsa ya Mas Wahyu ini sudah lama berteman dengan saya jadi ya pasti murah lah kalau di bengkelnya kalau teman-teman dapat info dari Youtube saya ini pasti dikasih murah juga gitu loh untuk Mas Wahyu bengkelnya mungkin areanya Surabaya bisa dipanggil sih bisa dipanggil sih tapi kalau Mas Wahyu-nya repot kerjanya banyak mungkin temannya Pak Usman biasanya ya yang bisa dipanggil juga oke langsung aja kita meluncur ke bengkelnya Mas Wahyu ya oke kita meluncur ke bengkelnya Mas Wahyu ya semoga tidak ada halangan oke jangan lupa teman-teman protokol kesehatan penting juga gitu loh semoga teman-teman sehat selalu ya dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin kita semua juga sehat disini sama-sama sehat semoga Bismillahirrahmanirrahim terangkat ya oke teman-teman kita sudah berada di tempatnya bengkelnya Mas Wahyu ya namanya bengkelnya Kurnia Motor ya di kota baru di Rorejo jalan Intan ya sebelahnya kolam pancing ya sebelahnya kolam pancing oke kita cari Mas Wahyu ya buat ini ya tel pedang koplingnya ya bengkelnya Rame sih disini mana ini Mas Wahyu Assalamualaikum wah Rame bengkelnya nah ini Mas Wahyu ya nah ini Mas Wahyu ya teman-teman ini Mas Wahyu ya oke Pak Wahyu ini mau apa setel pedang kopling ya karena ada permintaan langsung aja dilanjut monggo kuncinya Mas Wahyu siap oke bu bengkelnya Rame nih pengerjaannya full di luaran juga masih menumpuk dikerjain cuma satu orang ya istimewa mas Wahyu mas Wahyu ini kuncinya apa aja ini untuk penyetelan kuncinya setelannya cuma kombinasi 14 kuncinya kombinasi 14 sama kombinasi 12 sama kombinasi 12 oke udah itu aja ya teman-teman semoga bermanfaat ayo lanjut simple ya ternyata untuk setel pedal kopling oke sebentar pertama kita harus tau dulu pedalnya kopling pedalnya kopling sebelah kiri terus yang kedua kalau mau menyetel tinggi atau rendahnya pedal kopling itu letaknya di sebelah sini nah ini ini ada ada mur ada mur 12 nanti di kendori nanti setelah di kendori nanti tinggal muter asnya ini aja jadi kalau mau dipendekin diputar searah jarum jam kalau mau dipanjangin diputar berbalik sama jarum jam nah prakteknya gini kita ngendori dulu yang umur 12 setelah gitu kita putar asnya emang agak sempit posisinya sempit ya kalau gen 2 sama gen 3 sama ya sama jadi asnya yang ini kasih tau dulu nah asnya yang ini yang ini ini diputar nah kalau sudah diputar kita tes kita pincang-pincang gini ini ini menurut selera mau pendek atau tinggi terserah jadi kalau kalau sudah kalau sudah sesuai sama keinginan jangan lupa nanti di ini umurnya yang dikendori tadi dikerasi lagi nah kunci mereng 14 ini untuk apa jadi jadi pas waktu waktu apa itu mengendori umurnya yang 14 umurnya yang 12 ini buat tahanan yang tahanan yang depannya ini nah gitu jadi buat tahanan terus setelah itu kan spellingnya ini spellingnya ini kan pasti berubah nah ini spellingnya berubah nanti untuk penyetelannya disini yang diatasnya ini yang di depannya yang umurnya tadi nah yang inilah ini ini dikendori kita kendori ini untuk penyetelan spelling aja untuk spellingnya pedal kopling jadi untuk penyetelan tinggi sama rendahnya pijakan pedal kopling itu yang di depan sini nanti depan sini kalau untuk penyetelan spellingnya itu yang disini ada bahut sama amur nah ini ini bahut sama amur nanti kalau spellingnya sudah sudah dikit ini di terhasil lagi sudah gitu aja tipnya pertanyaan untuk mas wayu untuk gen 2 sama gen 3 berarti sama ya sama gen 2 gen 3 sama ya untuk sebenarnya untuk penyetelan pedal kopling ini apa benar beda tinggi kaki itu pengaruh pengaruh penyetelannya sesuai keinginan sesuai selera kadang itu ada orang yang pengen kejakannya lebih pendek ada orang yang pengen kejakannya lebih tinggi jadi kalau saya sih menuruti saja permintaan dari konsumen kalau misalnya kampas tipis apa bisa disetel kampas kopling kampas kopling kampas kopling gak bisa gak bisa ya harus ganti ya harus ganti kalau kampas kopling yang udah dipis itu ya untuk sementara kemungkinan bisa untuk diakali dari penyetelan ini yang tadi itu bisa tapi tapi buat sementara buat bisa jalan aja selanjutnya mungkin jarak berapa hari atau berapa minggu kudu harus diganti kalau gak diganti nanti takutnya itu penyakitnya malah merembet kemana-mana selip ya selip ya selip terus nanti roda gila oh iya oke 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 terima kasih ya oke teman-teman sekian ya untuk tutorial penyetelan pedal kopling semoga bermanfaat barangkali kalau gak cocok sama videonya kurang bermanfaat buat teman-teman mungkin keluarga teman-teman atau temannya teman-teman mungkin yang punya mobil bisa di-share ya jangan lupa subscribe kalau yang belum subscribe like kalau teman-teman suka videonya hari ini sih hari minggu ya jadi ya rencana sih ini mau dicoba mas wayu juga tes drive saya mancing karena obisnya juga mancing jadi teman-teman kalau mau kesini bawa pancingan juga lebih mancing ya oke terima kasih salam otomatik assalamualaikum selamat menikmati